Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa tahun 2022 lalu digelar pagelaran Sabang Merauke di tiga lokasi, yakni di pelataran Candi Prambanan, Yogyakarta pada bulan Maret dan pada bulan Juni diadakan kembali di Jakarta Teater. Kemudian pertunjukan yang ketiga diadakan di Cibutra Air Trainer, Jakarta. Pagelaran Sabang Merauke merupakan karya seni pertunjukan yang diadakan I4T dan didukung oleh BCA dengan melibatkan seniman-seniman Indonesia yang luar biasa dan sudah memiliki pengalaman di panggung internasional. Nah seperti apa Pemirsa kesuksesan pagelaran Sabang Merauke yang akan kembali diselenggarakan pada tahun ini? Kita akan membahasnya bersama para narsuber yang sudah hadir bersama kita di siang hari ini. Direktur BCA Bapak Antonius Widodo Mulyono, koreografer Sabang Merauke Sandi Dea Cahil dan konduktor orkestra Sabang Merauke Bapak Afib Priyatna. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Pak Widodo sebagai pihak BCA yang selalu mendukung terselenggaranya pagelaran Sabang Merauke. Menurut Pak Widodo seperti apa sih sebetulnya pagelaran ini berlangsung? Ya jadi Mbak Gadis saya mewakili BCA. Pagelaran Sabang Merauke ini menurut saya ya ini sebuah pagelaran yang akan mempertontonkan, akan menunjukkan bagaimana keberagaman budaya, budaya Nusantara ya yang sangat beragam ini ya. Apalagi tema kali ini terkait dengan pahlawan Nusantara yang ini menjadi penting untuk kita semua ya. Juga untuk generasi milenial termasuk generasi sejajah. Bahwa Indonesia hari ini itu juga karena perjuangan dari para pahlawan yang dulu sudah berjuang untuk negara ini. Ini sebuah pagelaran yang menurut saya tema pahlawan Nusantara ini menjadi pas. Apalagi ini di bulan Agustus ya. Kemudian yang kedua, sekitar 300 seniman nanti akan berkolaborasi ya bersama-sama ya. Lintas generasi ini kalau saya lihat ada Isyana Saraswati, kemudian ada Cantika Abigael, dan ada Mas Butet, kastara jasa ya jadi kolaborasi yang menunjukkan bahwa di kalangan seniman ya itu lintas generasi ini sudah menjadi hal yang biasa ya untuk bekerjasama ya. Dan nanti di pagelaran Sabang Merauke ini ya mereka akan bersama-sama untuk mempertontonkan ya bagaimana karena dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu Indonesia ini begitu beragam. Yang ketiga itu ini sebuah kolaborasi yang menurut saya juga sangat baik ya, sangat luar biasa karena kolaborasinya itu ada tarian daerahnya, tarian kontemporernya gitu ya. Memang ini harus dikemas secara modern ya, supaya generasi muda, milenial, jensi ini bisa lebih masuk ya dengan kemasan-kemasan yang lebih modern ya. Apalagi nanti ada orkestranya Mas Afib Priyatna ya, Jakarta Konsert Orkestra ya, itu akan lebih menambah ya bagaimana pagelaran ini menjadi lebih semarak ya. Jadi itu Mbak Gadis. Jadi wajib datang ya, Pak Mirsa Metro TV harus datang nih dan nonton pagelaran. Saya sudah booking di hari Sabtunya, tanggal 19, saya sudah booking, nonton. Oke, kita ketemu di sana Pak. Mas Afib, salah satu seniman yang juga terlibat dalam pagelaran ini, seniman hebat yang juga bergabung ya Pak ya, disebutkan pada Widodo tadi. Kenapa memutuskan untuk terlibat di pagelaran Sabah Merauke ini? Jadi, pergelaran semacam ini merupakan salah satu angan-angan saya sebetulnya. Jadi, saya bersama grup saya, orkestra saya, Jakarta Konsert Orkestra dan Bata FM Madrigal Singers setiap tahun menggunakan pergelaran. Tapi, selalu hanya musik. Jadi, orkestra dengan perduaan suara. Juga kami menyanyikan juga membawakan juga lagu-lagu daerah. Dengan iringan orkestra, tetapi pada tahun kemarin saya melihat pagelaran Sabah Merauke ya. Selamat menikmati. 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 Tapi saya jadi penasaran, Buman Sa Movie. Bocorannya. Boleh dong sedikit, akan seperti apa sih musik, orkestra yang akan dibawakan dalam pergelaran Sabah Merauke ini? Ya, karena konsepnya sendiri sudah menggabungkan Sabah Merauke dan Pahlawan Nusantara. Jadi nanti tidak hanya musik tradisional saja, lagu-lagu daerah saja yang akan ditampilkan Tapi juga diselipkan lagu-lagu nasional kita yang kira-kira masuk ke dalam jalur benang merah Semuanya ceritanya gitu Dan itu nanti di setiap daerah misalnya kayak di Sumatera Utara ada wakil pahlawan dari situ Sebenarnya menyanyikan lagu daerah tapi juga mungkin dari Bengkulu tokohnya yang kita tampilkan Tapi lagu nasional yang kita bawakan gitu Jadi saling mengisi dan menjadi satu kesatuan ya inilah Indonesia yang punya sejarah seperti ini gitu Dan nanti akan saya sendiri bersama kurang lebih 60 musisi dari grup saya Dan juga penyanyi-penyanyi yang nanti akan berkolaborasi Yang akan memberikan warna yang sangat beragam Harmonisasi inilah nanti yang kita tunggu ya Kalau Mas Andi sebagai koreografer di pagelaran Sabang Merauke Akan ada lebih banyak penari dibandingkan dengan tahun lalu ya Ada 203 penari kalau nggak salah Nah ini bagaimana kemudian apa ya mengorkestrasi Nah kalau kita bicara musik orkestrasi Tapi kalau penari juga orkestrasi juga nih kita bisa katakan Seperti apa 203 penari dan apalagi petariannya dari Sabang sampai Merauke? Iya terdata terakhir ini sekitar 31 nomor koreografi yang harus kita kerjakan di sini Jadi otomatis saya beserta tim koreografer Kita punya strategi lah harus punya strategi dan formula bagaimana Dengan jumlah penari sebanyak itu kita membagi itu Bahkan satu penari bisa double case sampai 5-6 scene dia harus hadir di sana gitu Jadi kita mengatur strateginya dengan parsial dulu kita latihan parsial Baru kemudian di bulan keduanya kita mulai pendalaman setiap scene-nya Oke baik menarik sekali perbincangan kita Masih ingin tahu nih lebih banyak mengenai pagelaran Sabang Merauke Tapi kita harus jadat dulu Bapak-Bapak dan Pak Mirsa Jangan kemana-mana tetap bersama kami Anda kembali bersama kami Pak Mirsa Dan kami masih membahas bagaimana persiapan pagelaran Sabang Merauke Yang akan digelar pada 19 dan 20 Agustus ini di J-Expo Keperan Jakarta Saya mau kembali ke Pak Widodo Pak Widodo, tahun ini BCA kembali mendukung pagelaran Sabang Merauke Apa yang kemudian BCA memutuskan untuk mendukung kembali? Ya jadi begini Mbak Gadis ya BCA ini sebagai salah satu bank di dalam industri perbankan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tentu bagaimana mendukung pagelaran Sabang Merauke Di luar itu kami punya bakti BCA Salah satu pilarnya itu bakti budaya Bakti budaya satu lagi adalah bakti desa unggul Jadi unggulan desa itu juga kami banyak memberikan pembinaan kepada desa-desa yang punya potensi untuk menjadi destinasi wisata Sampai hari ini ada sekitar 25 desa wisata binaan dan mitra BCA Di Sumatera, di Jawa, di Bali, di Lombok Itu kita bina, kita siapkan orang-orangnya juga bagaimana mengelola desa wisata Dan bahkan ada tiga desa wisata BCA itu yang sudah memperoleh penghargaan level ASEAN Oke, jadi penting ya untuk BCA terlibat langsung dalam pagelaran Sabang Merauke Karena selalu konsen terhadap budaya Baik, saya mau ke Mas Andi lagi Mas Andi, untuk pagelaran Sabang Merauke yang spekta Yang kita bisa anggap ini adalah kolosal, besar sekali Seperti apa konsepnya nanti untuk koreografernya Mas? Untuk koreografernya, karena yang Sabang Merauke kali ini mengangkat tema Pahlawan Nusantara Pasti ada beberapa koreografi yang memang harus kita bikin atraktif gitu ya Sehingga kesan berjuangnya kemudian nilai-nilai yang disampaikan tentang kerja kerasnya Pahlawan dulu dalam memperjuangkan kita sampai saat ini Tentu juga kita tetap masih harus berpegang teguh pada konsep secara luas Bahkan tidak semua pahlawan itu memegang senjata gitu ya Bahkan pahlawan-pahlawan sekitar kita Bahkan seniman-seniman yang saat ini berperan Kita tinggal meneruskan saja itu juga pahlawan bagi kita gitu Jadi kita kembalikan ke sana juga Atraktif pasti, tapi tetap kita memegang teguh yang namanya benang merahnya tadi Pak Afib ya Benang merahnya itu pahlawan sangat-sangat banyak di lingkungan kita Bahkan lingkungan terdekat gitu Kita kembalikan ke sana Oke, tantangannya apa nih untuk kemudian tetap sejalan atau satu benang merah Dengan konsep pahlawan Nusantara dengan 203 penari tadi? Kalau secara koreografi sebenarnya bukan tantangan yang beban gitu ya Karena kita menjalannya dengan fun semuanya seperti merasa memiliki Proses kreatifnya menyenangkan lah yang jelas ya Menyenangkan sekali Jadi lebih ke bagaimana kita merangkai itu sih Pak Untuk menjahit, mentambal sulam dari Aceh sampai dengan Papua itu yang menjadi tantangan Tapi dari penari sendiri mereka sangat antusias sehingga muncul kegelisahan-kegelisahan Yang buat kita terus diskusi gitu Kita saling sharing, kita saling adu gagasan Sehingga di sana tercipta harmonisasi eksplorasi koreografi yang sangat menarik Kita lihat saja nanti Aduh penasaran Gak sabar untuk nonton pagelaran Sabang Merauke Kalau Mas Hafif dari sisi musik Akan seperti apa konsepnya? Kalau tadi kita sudah bahas akan kolosol ya Tapi kalau dari musik pendukungnya sebagai sebuah kesatuan pertunjukan yang besar Akan seperti ini Mas? Jadi karena kita memang akan membawakan karya-karya lagu-lagu darah dari Sabang sampai Merauke Jadi kita, bukan kita maksudnya para arranger ini yang membuat musiknya Telah membuat aransemen yang memang tetap membawakan karakteristik dari setiap daerah gitu Jadi karena memang buat saya identitas musik, identitas satu daerah juga penting Bahwa orang-orang yang sekarang tahu, oh ternyata musik daerah mana bunyi itu seperti ini Dan juga dalam aransemen itu dilibatkan banyak sekali, bukan dilibatkan Dalam aransemen itu akan kita dengarkan banyak sekali musik tradisional Indonesia Itu yang paling sangat penting Jadi bunyi-bunyian itu yang akan kita perkenalkan betul Jadi dalam kemasan yang sekarang mungkin lebih modern ya istilahnya gitu Nah tetapi yang menjadi istimewa adalah karena kembali lagi ke pahlawan Nusantara itu Jadi tidak sekedar hanya musik daerah, tetapi Ibu Dian itu bikin sebuah aransemen Sebuah aransemen musik yang memberikan ilustrasi juga bagaimana suasana kepahlawanan itu gitu Jadi merupakan kombinasi antara lagu daerah yang biasa kita dengar yang sederhana Kan lagu daerah kan biasa sederhana, gak terlalu rumit Tapi ada unsur-unsur musik yang menggugah perasaan kita lebih dalam gitu Itu yang mungkin membedakan yang membuat pergeran ini sangat istimewa gitu Dan itulah karena memang orkestra itu kan punya kemampuan untuk menerjemahkan semua ekspresi Saya gak bilang bahwa musik tradisional enggak gitu Cuma si instrumen-instrumen di dalam orkestra itu kan range suaranya juga sangat lebar Jadi mau suasana yang dalam, mau suasana yang ringan apa segala-segala bisa gitu Nah itu jadi dikombinasikan dengan musik tradisional itu yang menjadi sangat istimewa kembali saya Oke kita masih akan melanjutkan perbincangan kita persiapan pagelaran Sabang Merauke Usai Jeddah Pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami Terima kasih sudah masih bersama kami Pemirsa Langsung saja saya mau ke Pak Widodo Apa saja sih bentuk dukungan BCA untuk pagelaran Sabang Merauke tahun ini? Ya ini sudah pasti ya, sudah pasti pembelian tiket Pembelian tiket Untuk bisa ikut menyaksikan ya pagelaran Sabang Merauke Yaitu kita berikan diskon 50% Wah, jadi Pemirsa boleh langsung beli tiketnya diskon 50% dari BCA Ya, ya Yang kedua kami sadar bahwa di setiap pertunjukan seni budaya Di balik itu tuh ada UMKM-nya Ya maka kami juga akan menghadirkan sekitar 48 UMKM bangga lokal Jadi ini kami punya binaan ya Kita namakan bangga lokal karena memang ya UMKM itu identik dengan produk lokal Dan ini bukan murahan tapi lokal tapi punya kualitas gitu Itu ada sekitar 48 Kemudian kami juga akan menghadirkan Tadi sudah di depan saya sebutkan bahwa kami punya desa-desa wisata binaan Dan di balik itu juga ada UMKM-nya Jadi wisata dengan UMKM itu gak bisa dipisah ya Kami akan menghadirkan desa wisata Wukir Sari Oke Itu desa di Jogja sana yang dia di satu desa itu dia memproduksi wayang Oke Yang wayang kulit ya Kemudian juga kita akan menghadirkan batik Oke Itu dari pekalongan di wira desa sana namanya Gemah Sumilir Itu kita hadirkan untuk bisa menjajahkan ya batiknya Wah luar biasa sekali ya Jadi artinya bukan hanya bisa menonton pagelaran Sabang Merauke Tetapi juga bisa membeli dan mensupport UMKM budaya yang hadir di pagelaran Sabang Merauke ini ya Pak ya Ada satu lagi Satu lagi kita hadirkan juga dari NTT Kami punya binaan tenun ya Tenun tradisional disana Yang membuatnya juga butuh waktu Kemudian pewarnaannya juga alami ya Itu kita akan hadirkan juga Oke siap Mas Sandi Seperti apa kemudian merekrut 203 penari Ini loh banyak sekali loh Kemudian latihan bareng Seperti apa Mas boleh diceritakan prosesnya? Karena E40 dan BJA Teman-teman yang terlibat ini menganggap sudah sebagai keluarga gitu ya Yang kemarin terlibat otomatis kita rangkul kembali untuk kita proses bersama Dan beberapa yang lain karena ini menyangkut Sabang sampai Merauke Kita berusaha bagaimana bisa melibatkan teman-teman yang berada di luar Jawa gitu ya Jadi beberapa memang kita ada yang dari Sumatera juga ada Kemudian dari Sulawesi kita libatkan Dari Papua Selain untuk lebih merangkul Sabang sampai Merauke juga bagaimana kita mempertahankan keautentikan setiap daerah itu Keautentikan itu ya sendiri ya Kita juga riset dari orang dari putra daerah itu Putra daerah harus dilibatkan Mas Afib persiapannya sejauh ini seperti apa Mas sudah sebentar lagi kita mau manggung ya Adakah hal khusus yang disiapkan? Ya jadi kami sih sudah ya sama seperti persiapan-persiapan konser yang seperti yang kita lakukan Hanya yang tadi poinnya bahwa sekarang ini kita akan berkolaborasi dengan para penari Jadi para musisi dan penyanyi kemarin sudah berlatih sampai tadi malam Sudah lengkap semua lagu kita latih Nah Sabtu ini kami ke Jogja Untuk berlatih bersama para penari Jadi bagaimana mensinkronkan musik dengan para penari Karena penari kan sudah punya konsep harian tersendiri yang kita harus mengikuti Itu sih Baik kita harapkan pagelaran Sabang Merauke sukses Seperti tahun lalu bahkan lebih sukses lagi Bapak-bapak kita harapkan juga semua berjalan lancar untuk persiapannya Dan Mbak Wilson tentu saja Anda juga bisa menjadi bagian dari suksesnya pagelaran Sabang Merauke Yang akan disegarkan pada 19 dan 20 Agustus ini di G-Expo Kemarin Jakarta Mudah sekali caranya dengan beli tiket di blip.ly slash sabang merauke Jangan lupa beli tiketnya dan saksikan pagelaran Sabang Merauke Akhir kata Pak Mirsa, saya Gadis Bianca Pamit undur diri, sampai jumpa Jangan lupa beli tiketnya dan saksikan pagelaran Sabang Merauke